selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimport model pastikan kalian telah mempunyai model dengan format .md lalu kalian pergi ke solution explorer kalian buka tab data klik lalu kalian di tab data ini klik kanan add existing item lalu cari dimana project kalian atau model kalian disimpan lalu setelah ketemu pencet add lalu akan muncul disini di solution explorer model yang terkira import jangan lupa untuk mengganti build action nya menjadi content dengan cara mengklik tanda panah ini lalu pilih content selamat menikmati